Saudara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh mencatat bahwa pasien terkonfirmasi COVID-19 yang sembuh di Aceh mencapai 47 persen. Secara kumulatif, hingga selan ini total warga Aceh yang sembuh berjumlah 1.857 orang, dari total kasus terkonfirmasi positif 3.890 orang. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah warga Aceh yang sembuh dari positif COVID-19 terus bertambah. Namun diakui jumlah yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab PCR juga terus bertambah setiap harinya. Data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh mencatat hingga 24 September angka kesembuhan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh mencapai 47,74 persen atau berjumlah 1.857 orang dari total kasus terkonfirmasi positif 3.890 orang. Setiap orang yang telah sembuh dan dinyatakan sehat akan diberikan surat sehat oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah setempat. Hingga kini warga Aceh yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebagian besarnya orang tanpa gejala atau OTG. Jumlah mereka sebanyak 94,5 persen dari total pasien COVID yang menjalani perawatan saat ini. Mereka semua menjalani isolasi mandiri hingga dinyatakan sembuh dan telah sehat. Kalau kita lihat angka kesembuhan dari total kasus itu saat ini Aceh sudah mencapai 47,7 persen. Indikator mereka sudah sembuh dan sudah selesai menjalani isolasi mandiri, ada surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh puskesmas tempat. Berdasarkan surat keterangan dari puskesmas tempat pasien itu tinggal, baru dinaikkan sebagai data laporan kesembuhan pasien COVID yang asimptomatik yang ada di seluruh Aceh. Sementara itu, perkembangan terbaru kasus harian COVID-19 di Aceh hingga tanggal 24 September yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 3.890 orang. Yang sedang menjalani perawatan baik OTG maupun yang menjalani isolasi mandiri berjumlah 1.888 orang. Dan yang meninggal dunia berjumlah 145 orang.